Proses pencarian anak gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, terus dilakukan. Pemuda bernama lengkap Emeril Kan Mumtaz itu hilang saat tengah berenang di Sungai Ari, Bern, Swiss, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Pada saat kejadian, Ritwan Kamil rupanya sedang berada di London, Inggris. Kang Emil, sapaan akrabnya, mengisi sebuah acara diskusi bersama mahasiswa Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden London School of Economics, LSA, Indonesian Society, Moses Siregar. Menurutnya, Ritwan Kamil berusaha terlihat tetap tegar ketika mendengar kabar buruk soal hilangnya sang anak di Sungai Ari. Bahkan Ritwan Kamil tetap melanjutkan diskusi bersama mahasiswa Indonesia. Beredar video di media sosial yang menampilkan bagaimana Ritwan Kamil tetap tegar dan tersenyum dan tetap lanjut kerja dengan tabah. Ketika menerima kabar tersebut, Kang Emil sedang berada di tengah-tengah kunjungan kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di London dan Oxford, Inggris. Saat berita itu datang, Kang Emil masih memiliki tiga agenda yang harus ia lakukan. Di hari itu, Kang Emil terlihat tegar dan melanjutkan seluruh agendanya di Inggris dengan lancar. Setelah agenda selesai sore harinya, Kang Emil langsung menuju bandara untuk bertolak ke Swiss. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kem Luri, Juda Nugraha, dalam pernyataan tertulisnya menyatakan, kepolisian Swiss beserta tim SAR melanjutkan proses pencarian hari ini. Pencarian Eril dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas pada Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, mulai pukul 9 CEST waktu Swiss hingga selesai. Mumtaz, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022 pukul 11 CEST, KBRI Bern telah melakukan koordinasi erat dengan kepolisian Swiss, emergency line Swiss, serta rumah sakit-rumah sakit terdekat di kota Bern. Polisi kota Bern telah mengerahkan tim SAR yang terdiri atas unsur polisi sungai, ambulans, dan pemadam kebakaran di Bern untuk menyisir seluruh area potensial, all possible spots, sepanjang sungai Ari, dari pukul 10,00 sampai 15,00 CEST. Pertanggal 26 Mei tahun 2022, pukul 18, proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR setempat belum berhasil memperoleh hasil yang diharapkan. Namun, kepolisian Swiss beserta tim SAR akan melanjutkan proses pencarian dengan jangkauan yang lebih luas hari ini, Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, mulai pukul 9 CEST hingga selesai. Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, mulai pukul 9 CEST hingga selesai. Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2022, mulai pukul 9 CEST hingga selama 25 Sampai, tanggal 28 Mei tahun 2022, mulai pukul 9 CEST hingga selesai. Terima kasih.